Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial membuat alat canggih dan sangat berguna dan aman tentunya dari bolang bekas motor Nah alat apa yang akan saya buat dan bagaimana caranya silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya Nah ini adalah bolang utama lampu motor yang mana ini sudah bekas Nah sekitar 35 watt dan saya yakin setelah anda menonton video ini pasti semua buru-buru mencari bolang bekas motor karena bisa dijadikan alat yang sangat berguna dan canggih tentunya oke baik untuk tidak berlama-lama saya akan mulai tutorial saya setelah kita sediakan bolam atau lampu pijar bekas motor kemudian kita sediakan satu buah dioda ukuran minimal 3 ampere nah semakin besar ampernya akan semakin baik perhatikan di dioda ini ada kutub positif dan negatifnya yang tidak ada tanda putihnya negatif yang ada tanda putihnya positif nah seperti ini setelah dioda dan lampu pijar tersedia kemudian kita buat seperti ini sahabat untuk lampunya kita berikan timah kemudian untuk kutub negatif dioda kita buat di titik ini sahabat titik lampu pijar ini nah seperti ini nah seperti ini nah setelah seperti ini kemudian kita sediakan trapo minimal 1 ampere semakin besar ampernya akan semakin baik boleh CT boleh juga trapo nol disini saya menggunakan trapo CT bekas amplifier 5 ampere nah yang ini adalah input 220 volt ini output 18 volt sahabat 18 CT 18 setelah trapo tersedia kita sediakan colokan listrik untuk input 220 volt nah kita solder disini sahabat oke baik seperti ini ini untuk input 220 volt kebalik-balik kabelnya gak masalah sahabat karena ini AC nah seperti ini jadinya nah kemudian kita ambil lampu pijar tadi nah ini kita solder di bagian negatifnya ini negatif dan yang ini tadi untuk positif nah kita buat di 18 volt 18 volt sahabat seperti ini solder seperti ini nah sudah lengket sahabat nah setelah seperti ini kita sediakan dua buah jepit aki nah seperti ini untuk yang negatif kita buat warna coklat atau warna hitam nah kita solder di di CT trapo seperti ini untuk yang negatif nah untuk yang positif kita solder di positif dioda disini nah sudah tersolder sudah jadi alat canggih dari bola motor bekas yang mana banyak yang tidak tahu cara membuat alat canggih yang berguna dan sangat bermanfaat ini dan aman tentunya alat apa ini ya ini adalah cas aki otomatis jangan khawatir aki akan rusak karena tanda-tandanya akan terlihat di lampu ini sahabat lampu ini akan terang dan aki atau baterai tidak akan over charging lalu kita tes alat canggih ini oke baik nah disini saya punya colokan listrik nah kemudian aki kosong atau baterai kosong nah untuk memastikannya kosong sebelum pengecasan kita tes dulu listriknya nah lihat kita cek listriknya ada berapa volt sekitar 4 volt sahabat hanya 4 volt saja padahal aki 12 volt nah kita tes untuk pengecasan kita corokkan nah lihat positif negatif akan saya shortkan apa yang terjadi nah lampu akan hidup nah kemudian kita buat pengecas lihat nah ditandai dengan lampu redup kita cek kita cek untuk pengisian aki nya ada berapa volt lihat posisi pengecasan nah sudah mulai masuk sudah mulai 8 volt sebelumnya kita tes hidupkan lampu dulu sahabat lampu ini kita cabut dulu colokannya nah kita langsungkan apakah lampu akan hidup lihat sebelum baterai terisi lihat redup sekali nah redup kelihatan nah lalu kita charge lihat kita tunggu beberapa menit mengapa saya katakan alat ini canggih canggih karena tidak akan over charging sahabat jika aki ini sudah penuh maka ditandai dengan lampu akan terang dengan demikian aki kita aman dari kerusakan nah lihat saya cek sudah 11 volt 12 volt sahabat 11 sampai 12 sementara tadi 4 volt nah kita tunggu pengecasannya nah setelah pengecasan kurang lebih 15 menit lalu kita cek tegangan apakah baterai sudah terisi lihat sahabat kita cek nah sudah terisi sahabat antara 12 sampai 14 volt lihat kelihatan nah kemudian kita cabut colokannya lalu kita tes untuk menghidupkan lampu ini apakah sudah mampu lampu chargernya lihat kita tes jika lampu hidup berarti aki terisi sahabat nah lihat perhatikan nah aki sudah terisi lampu sudah terang yang mana banyak yang tidak tahu cara ini sahabat dengan demikian aki sudah terisi ini cuman belum puluh sahabat karena lampunya tadi masih sedikit terang kita cek dulu sahabat kualitas kualitasnya kualitasnya setelah pengecasan ini positif dan ini negatif lihat sudah 12 volt nah demikian semoga bermanfaat terima kasih terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video video saya berikutnya di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain jangan lupa kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif